selamat menikmati selamat menikmati hari ini jalan pertama untuk flash 2D jadi di jalan ini saya niapin sudah ada sebuah public flash API yang namanya apiflash.com silahkan teman-teman nanti register tujuan dari apiflash.com ini dia punya service buat screenshot website nanti aplikasinya teman-teman itu dibuat untuk mengambil screenshot dari sebuah website user cuma mirim parameter url nya dan beberapa parameter-parameter yang bisa digunakan pada free plan nanti kalau sudah register nanti dapat dashboardnya kamu nanti punya yang namanya access key access key ini mirip dengan API key sama sih apiflash.com v1 url image terus parameter-parameternya disini ada banyak bisa dicoba teman-teman coba dulu terus nanti buatlah parameter-parameter ini menjadi kira-kira variable apa aja yang layak dipakai di proses screenshot ini nah kamu bikinlah UI nya yang bisa kamu sesuaikan dengan barbagai macam tadi kebutuhan user kamu lihat terus ini macam-macam ya coba aja nanti disini contoh seperti ini saya setting ya saya screenshot objeknya ini sendiri terus parameter full page hasilnya gini nah udah bisa meng-screenshotkan full halaman ini atau halaman penuh di screenshot sama dia ini nah ini juga ya nah silahkan dibuat kamu perkirakan juga penempatan iklannya dimana setting yang enak buat user gimana terus ini juga sebenarnya salah satu judul yang ditawarkan buat ls3c cuma kemarin gak ada yang ngambil karena bingung cara bikin back-end nya ini nah sekarang kalau front-end nya silahkan dipakai dulu siapa tahu bisa dipakai buat tahun depan kita belajar bikin back-end nya yang bisa ngambil ini jadi untuk 2D challenge nya adalah membuat aplikasi yang bisa melayani screenshot ini ya parameter nya ini silahkan dipilih mana yang ditampilkan untuk user ya kemudian dimana kamu memasang iklan posisinya dimana dikerjakan dengan kelompok yang kemarin itu juga penilaiannya di waktu jam kuliah karena ini project bolehlah extend nanti sampai malam kamu kabar dulu kalau mau maju ayo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau bingung nanti tanya di live discord kayak biasanya yuk selamat bekerja terima kasih terima kasih